Inilah gudang kita Oke guys Tunggu apa lagi Hubungi Aris di 081-74480 Halo selamat datang di channel Aris Arianto Nah kali ini yang di belakang saya Ini adalah All New Aila 1.2 RCPT ADS warna Compagno Red Jadi merah Warna merah di Aila Ini ada 2 Ruby Ruby Red Metallic dan Compagno Red Nah yang 1.2 Ini adalah warnanya Compagno Red Seperti apa promo yang berlaku pada saat ini Nah khusus untuk All New Aila Kita ada promo kredit ya Subsidi kredit Jadi subsidi DDP Misalkan DDP nya 20 juta Ada misalkan subsidinya nanti berapa Otomatis ada pengurangan di subsidi Nah untuk kredit dimulai dari 10% dari harga mobil Harga mobilnya mulai dari 135 jutaan untuk KTP DKI Nah setiap wilayah itu harganya berbeda-beda Nah untuk yang tipe RCPT ADS ini Itu harganya sekitar 191 jutaan untuk KTP DKI Dan harga Bogor dan sekitarnya juga Depok itu nanti menikuti Juga promo subsidinya juga menikuti Nah seperti apa kelengkapan dan aksesoris dari mobil ini Dan buat sahabat semua yang ingin memotongi harga dan promonya Klik deskripsi bagian bawah sini Hubungi saya Aris di 0817-4480 Oke sahabat Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Dan selamat menonton Halo sahabat Aris Ini adalah All new Astradassu Aila Tipe yang 1,2 RCPT ADS Warna konfagnoret Mobil ini menggunakan mesin 1200 cc Tipe mesinnya WA, PE, DUHC, dual PPTI Tenaga maksimum dari mobil ini 88 per 6.000 RPM Dan torsi maksimumnya itu 113 nm per 4.500 RPM Tampak di bagian depan Mobil ini Dengan Mode bumper Dan Sesuris yang baru Khusus yang tipe R Itu menggunakan Lampunya LED ya Kemarin saya sempat bikin video yang 1,0 XCPT ADS Yang mesin 1000 cc Itu lampunya multi reflektor ya Sedangkan kalau yang 1,2 R atau R ADS ini Lampunya sudah LED Dan disini ada Angel Eyes Ini ada Angel Eyes Untuk Lampu DRL nya Itu seperti ini Jadi begitu mesin dinyalakan Itu otomatis Lampu DRL akan menyala Di bagian grill Ini berwarna hitam Dan disini ada motif ya Hitam glossy Disini Ini ada logo Dan air dump Di bagian sini Disini ada tempat Blood number Dan disini ada cover Berwarna hitam Ya ini berwarna hitam Dan Motif Di bagian bawahnya disini Ini ada Motif karbon ya Dan ada tulisannya disini ADS Khusus untuk yang Tipu ADS Seperti ini ya Model bumpernya Ada kombinasi Berwarna Hitam Ini tampilan dari Bagian depan Ini tampilannya Seperti ini Nah di bagian Cup mesin Disini ada lekukan Ya Lekukan di cup mesinnya Jadi kelihatan Lebih koko Dan lebih aerodinamis Seperti ini Nah ini di bagian Wafer Wafer depan Dan disini Ada air wafernya Kacanya sudah Dilapis Kaca film Ya Pakai Bawahnya itu Shape F1 Ini 40% Clear Dan kita lanjut Di bagian Tampilan dari Bagian depan Samping Sebelah kiri ya Nah tampilan Seperti ini Nah di bagian Ban Bannya dibalut Dengan ban Ukuran 175x65 ring 14 Ya Merk ban Yang dipakai Ini kebetulan Sampiro Ya Velgnya Alois Satu warna Ini Warnanya Gelap ya Agak grey Seperti ini Terus Rem Depannya Cakram Dan di samping Pintu Kanan Kirinya Disini Terdapat Stiker Body set Modding Itu berwarna Hitam Dan di belakangnya Disitu ada Tulisan ADS Nah ini Stikernya itu Ada motif Ya Motifnya Seperti ini Stiker body set Modding Lanjut ke bagian Spion Nah Spionnya Satu warna Dengan bodi Sudah elektrik Belum ada lampu sen Melipatnya Masih Manual Kaca film Samping Ini sudah terpasang 60% Dan disini Untuk talang air Ini talang airnya Dua talang air terpasang Dengan Tulisan disini Embossnya Aila Dan Handle pembukanya Seperti ini Jadi ada 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 smart kit Ada sensornya Ini ada Dua Dua garis Ini Tuh Di kanan kirinya Ada seperti ini Kita buka Pintu bagian depan Nah disini ada Door trim Door trimnya Itu Ini pembuka Dari dalam Ini untuk Kuncinya Over window Penarik Dari dalam Tempat penyimpanan Botol minum Dan ini ada Kontak disini Untuk Karpetnya itu Blue drill ya Motif fungsi Seperti ini Bisa dibolak-balik Dan disini ada Tabung pemadam Dan dibawah sini Ada Kotak peti Apa Dongkrak Sama Toursetnya Kunci Motif joknya Dua warna Berwarna hitam Ditengahnya Ini ada motif Berwarna merah Disini ada Bok Ada kantong Buku serpis Dan kelengkapannya Disini Ini kisih-kisih AC Yang di dalam Samping sebelah kiri Dan disini ada Airbag yang Disamping sebelah kiri Model Dashboardnya Seperti ini Sudah mewah Dan ini Tampilan dari Bagian Samping kiri Bagian belakang Nah disini ada Tempat Tengki BBM Membuka Tengki BBM Ada disini Ada samping Sebelah kiri Ini ban belakangnya Ukuran bannya sama 175x65 Ring 14 Rem belakangnya Tromo Seperti ini Satu warna Pelknya Dan di Bagian kolong-kolong Sini Sudah disemprot Anti karat Nah inilah Stiker Body shot modinya Seperti ini Yang ADS Kita buka Pintu Bagian belakang Grip door Handlenya Dengan mode Yang baru Seperti ini Doop trimnya Yang bagian Baris kedua Pembuka dari Dalam Power window Penarik Dan disini Tempat Botol minum Untuk Joknya Seperti ini Ini yang Di baris kedua Di samping Sebelah kirinya Ini ada Seat bel Di baris Keduanya Seat bel Yang tengah Disini Dan di Ini jok Di bagian Depan Ini tidak ada Kantong jok Seperti ini Ini motif warnanya Seperti ini ya Berwarna hitam Untuk karpetnya Yang multifungsi Bisa dibolak-balik Kita lihat Kita lihat dari Tampilan bagian belakang Ya Tampilan belakangnya Seperti ini ya Dari bagian atas Ini Antenanya Ya Bode antena pole ya Beda dengan Aila yang lama Yang masih Ditarik di bagian depan Nah ini Yang tipe RADS Disini ada Spoiler Tambahan ya Nah Untuk yang 1,0 ADS Itu belum ada Spoiler Bisa dilihat Nanti di video Yang sebelumnya Kaca bagian belakang Sudah pasang Kaca film Ini Wiper belakang Disini ada Reflektor ya Dan ini Lampu bagian belakangnya Lampu rem Lampu Scent Ini lampu mundur Ini lampunya Belum LED Yang bagian belakang Terus disini ada Emblem Astra Dehatsu CPT Dual VPTI Dan disini ada Emblem Astra Tipe R Dan disini ada Logo Ini pembuka pintu ya Kita lihat dulu Di bagian sini dulu Di bagian bawah Nah Khusus yang tipe RADS Ini sudah dilengkapi Dengan kamera mundur ya Kamera mundur Tapi sensor Yang parkir bunyinya Belum terpasang Ini ada Diverterra protection Nah kita di bagian kolongnya Seperti ini Ini kenal pot Ya Ban serapnya ada di dalam Kita coba buka Nah Coba buka Nah ini ada jaring bagasi Supaya barangnya Gak goyang Gak nyampe Di pintu Disini ada Tempat ban serapnya Nah di bagasi Nah ini satu set Pembersih mobil ya Ini satu set pembersih mobil Kotak P3 Segitiga Dan ban serapnya Pelexnya standar Ruang bagasinya Seperti ini ya Luas Nah disini ada lampu ya Lampu HMSL nya disini Nah lampunya disini nih Lampu Dalam ya HMSL Nah ini wipernya Wipernya yang udah auto Clear wiper Kita lihat coba bagian samping Kanan Bagian belakang Tampilannya seperti ini Ini tampilannya Tampilan seperti ini Ini pintu Kedua ya Kita coba buka Di kanan kirinya Disini ada cailok ya Untuk pengaman anak-anak Dari Penarik dari dalam Ini Pembukanya Tempat botol minum Dan ini Jok Depan ya Ini tidak ada kantong jok Ini karpetnya Ya karpetnya menyatu Di bagian belakang Disini ada tempat Penyimpanan barang ya Kayak botol minum Kayak gitu Nah ini joknya Seperti ini Disini ada Headdressnya Di Tempat jok Atau di kursi bagian Baris kedua Seperti ini Nah ini tampilannya dari sini Seperti ini Ini ada speaker Tutup Kita langsung ke baris Pertama di bagian driver Nah ini ada sensor ya Kiprinya disini nih Tinggal buka Kalau kuncinya ada Ini kebetulan kuncinya Tidak pegang Ini ada sentra power window Disini Untuk electric mirror Ya Jadi Belum Ada Auto retractnya disini Ini untuk tekanan ban Ada Barcode di Hatsu Disini ada Pembuka tanky Dan pembuka Cup mesin Nah ini motif joknya Yang di Depan Baris pertama Nah ini Seatbelnya Kita coba masuk Nah ini Spirnya Sudah ada airbag disini Belum ada tombol ya Belum ada tombol Ini tampilan Dari speedometernya Seperti ini Jadi mobil ini Sudah dilengkapi dengan Hellstar Assist Juga PSG Vehicle Stability Control Jadi lebih aman Saat melakukan Pengereman Di jalan licin Atau saat kondisi darurat Nah ini untuk Viper depan Sama belakang Ini audionya Audionya itu 7 in Ya Dablin Disini ada Lampu darurat Dan ini untuk Kisih-kisih AC nya Yang di bagian tengah Ini tombol AC nya Nah Untuk yang tipe air ADS ini Sudah dilengkapi Dengan startup engine Jadi Kuncinya Sudah tinggal Disakuin aja Untuk power outlet Disini ada Lubang power outlet Dan ini Tuasnya Tuas transmisinya Jadi DCPT Ada PRNDSB Dan ini model Console box Yang ADS Disini ada tulisan Ada hologram Yang ADS nya Jadi DCPT ini Agar perpindahan giginya Lebih halus Akselerasi Lebih baik Dan konsumsi Boyan BM Lebih irit Juga disini Untuk Rem Tangannya Bagian atas Disini ada Handgrip Di bagian Depan Kiri Dan handgrip Di bagian Belakang Kiri Juga Handgrip Di bagian Belakang Kanan Tiga handgrip Karena di bagian Sini Bagian Driver Ini Tidak ada Jadi ada Tiga handgrip Di dalam Dan disini Untuk Survivor Penahan Ini Tidak ada Cermin Ini juga Survivor Di bagian Driver Disini ada Spion Dalam Nah untuk Lampu Bacanya Disini ada Disini Di tengah Supaya Depan Sama belakangnya Terbagi Rata Kita coba Lihat ke Ruangan Mesin Nah ini Kap mesin Kap mesin Bagian Atas Seperti ini Dan ini Ruangan Mesin Untuk Perawatan Harian Disini Ada Air Radiator Air Wifer Minyak Rem Dan ini Untuk Cek Olinya Ini untuk Aki Dan sini Ada Modu ABS Di belakang Ini Jadi Mobil ini Menggunakan Mesin 1200 cc Tiga Silinder Jumlah katupnya 12 Tenaga maksimumnya Itu 8 8 PS Per 6000 RPM Torsi maksimumnya 113 NM Per 4500 RPM Oke sahabat terima kasih sudah menonton channel Aris Haryanto Jangan tolong untuk subscribe like comment and share Dan bila mana sahabat ingin mengerti harga dan promonya silahkan klik di atas versi bagian bawah sini Hubungi ke saya Aris di 0817 400 480 Saya melayani penjualan wilayah Bogor, Jabodetabek juga nasional Harga dan promo tentunya disusurkan dengan KTP daerah masing-masing Oke sahabat terima kasih sudah menonton